Royal Wedding semakin dekat, persiapan makin sibuk. Persiapan pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle digelar di Istana Windsor Sabtu besok. Kamis pagi, parade militer berlatih. Termasuk persiapan parade yang akan berlangsung 25 menit nantinya. Setelah Pangeran Harry dan Meghan Markle resmi menikah. Tapi gladi resik ini tidak dihadiri kedua mempelai. Bukan cuma yang bertugas dalam Royal Wedding, sejumlah warga juga sudah siap menyambut acara pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle. Bahkan sudah camping di luar Istana dari hari Kamis menunggu hari Sabtu. Yup, mencari posisi yang pas untuk melihat parade pernikahan kerajaan ini. Di hari yang sama pihak Kensington Palace mengumumkan ayah Meghan Markle, Thomas Markle tidak hadir di acara. Rencananya sang ibu yang akan mendampinginya. Pastinya informasi ini bagian detil gladi resik yang digelar kemarin. Selain parade militer, gladi resik juga dilakukan tim paduan suara di St. George Chapel, gereja digelarnya upacara pernikahan. 12 penyanyi anak ini akan bernyanyi di depan tamu penting dan pastinya mata dunia saat prosesi ini disiarkan. Paduan suara St. George Chapel sudah ada sejak tahun 1348. Tim paduan suara ini diambil dari sekolah St. George. Untuk pengamanan, polisi di Windsor sudah berjaga sejak rambu lalu. Petugas polisi yang bertugas kebanyakan dari Thames Valley. Dan ini adalah operasi terbesar dari kantor polisi yang berada di kawasan Istana Windsor, Bexire. Dan ini adalah operasi terbesar dari tim paduan yang telah telah melakukan. As you can imagine, since it was announced in November, a lot of planning has gone into this operation. And it involves a lot of police officers. I can't tell you how many officers, but there are a lot of the officers involved in the operation. Some you'll see, some you won't see. The ones you see, some will be armed, some won't be armed. Pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle di gelar 19 Mei 2018 di hari Sabtu. Berbeda dengan kakaknya yang menggelar pernikahannya dengan Kate Middleton di hari Jumat 2011 lalu. Pasangan ini juga akan menikah di Kapel St. George di Isana Windsor yang berada 40 km dari London. Kapel ini tempat Pangeran Harry di Baptiste. Berbeda dengan lokasi pernikahan kakaknya yang berlangsung di Westminster Abbey, salah satu gereja tertua di Inggris.